Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kesel kan kayak Apa ya Kayak orang yang dibekuin gitu loh Bukannya cedera Karena kalo cedera kan butuh recovery kan Gak mungkin langsung balik lagi Ke performa Tingkat tertingginya saat dia Waktu itu cedera kan Tapi dia gak gitu loh Jadi bisa langsung balik aja Udah nyantai aja gitu Kecepatannya langsung Ketingkat paling tingginya Finishingnya langsung top level Dan liat dia udah nyatak 2 gol 18 menit pertandingan awal Luar biasa main satu ini Dan pas banget lagi dia mainnya di Bloomfield Road Bener-bener mantep main satu Dia udah nyatak 5 gol di liga sejauh ini All away Masih ke tengah Ada Chris Grant Dari BYU buang Woy bahaya banget woy Oke buang 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 Oke good job defense bagus dari Main Blackpool Arun Lanon masukinnya 37 sekarang Chris Grant Leo James James kasih ke Lutzen Salah passing Lutzen tadi Porson kasih ke Miralas Bahaya Miralas shooting No Wah gila Itu ngaco tenangannya sih Terlalu bagus Sampai gue Agak-agak bengong sih Rusak banget si Miralas Ternyata Kacau 2-1 Ya itu bagus banget Si Gun hampir sebenernya Ngetungu jangkau tenangannya Tapi Gual akhirnya 2-1 Buat Everton Berbahaya nih Kayak Miralas sekarang Kasih ke Sporson Good job tackle Bersih dari Clark Robertson Lihat kualitasnya Center back kita Tackle-tackle kayak gitu Bener-bener penting Galloway Lagi urbahayang Sigurdsson Loftus Cic dan tackle Keras dari Ruben Loftus Cic Dimana itu ke 64 Kemudian ke 2 Dan itu gak dikasih kartu Salah-salah yang mau asit Walaupun tackle yang cukup keras Terhadap Gilvisi Gurdsson Kayaknya gue bakal Lakukan begini yang main Amaral Sama Harrison bakal masuk Ladsen gue switch ke belakang Dan Dried to side somewhere Juga bakal main Pasif main Sementara kita masih Unggul 2-1 Dan kita harus bisa Pertahan keunggulan ini Sampai akhir Dan Joel Asoro sih Sejauh ini jadi bintang Di lapangan Dengan 2 golnya Setelah kembali Dari cedera ACL Luar biasa Untuk Sigurdsson Salah kasih ke Porson Barkley dan Save yang luar biasa Bagus dari Angus Gun Dengan jerak jauh dari Ross Barkley tadi Pinter dia Ngincernya bener-bener Pojok banget Angus Gun sebenernya harus Sampai jatuh Turun ke bawah Connor sekarang buat Everton Sependek ke Aaron Lennon Lennon kasih ke Ray Eyes Dan Sig Porson No Woy gila banget Wah itu Fix Skema Skema Connor udah dilatih Berbulan-bulan sih Mereka Lihatlah Bener-bener udah tau gitu Harus pasin kemana Terus ini finishingnya juga Rada-rada gila Sudut segitu sempit Bisa masuk loh Angus Gun Angus Gun gak nyangka Mungkin sih bola bisa Secepet itu Oke 37 Sekarang kita Masa ya kita harus Imbang sih Minggu 2-0 Harrison please Come on Sampai Harrison Duh Kesempatan terakhir kita itu Dan full time whistle Kita harus terima Hasil ini Imbang 2 sama Wah gila Bener-bener sih Sayang banget loh Kita harus bisa dapet 3 poin asli Eh buset tangan tadi Walaupun kita Aduh Parah sayang banget asli Tapi ya At least ada sesuatu yang positif lah Joe Lasoro kembali Dan dia Kembalinya bener-bener gak sembarangan loh 2 goal Dia bertanding ini Brace Di 19 menit pertama Menandakan kembali Joe Lasoro Walaupun Kita harus kebobolan 2 kali setelah itu Dan harus puas Dalam 1 poin doang Tapi Ya Bisa bilang apa Dan Asoro lah Obviously man of the match Dengan rating 9,1 Luar biasa tinggi Dan ini artinya Kita udah Cukup aman Mesin goal kita udah balik Sekarang kita tinggal fokus Gimana cara kita Perbaiki pertahanan kita Karena itu yang paling penting sih Oke dan ini gue bakal Demi menyelesaikan objektif Yang kayaknya sih Gak bakal selesai sih Karena Adreno Amaral Sama Harrison Plusnya kayak baru 2 Plus 3 overall ratingnya deh Gak mungkin bisa dalam waktu Cuman sebulan Kita bikin dia jadi plus 10 Tapi gak apa lah Kita coba aja Masukin dia ke 2 drill masing-masing Di transition Bonny bakal stay Oke jadi gue tambahin chance creation Ke Kedua main tersebut Lagi untuk objektif Yuta Academy sebenernya gak gitu Kritikal sih Gak gitu penting Jadi gak masalah lah Yang penting itu Kita udah selesaiin yang pertama Yang datangin 2 pemain Dengan potensi tinggi Oke dan kita sekarang naik sih Ke posisi ke-6 ke-9 sementara Dengan 58 poin Di bawah Crystal Palace Dan Kita kalau gak salah di episode selanjutnya Bakal lawan Crystal Palace sama Chelsea deh Itu bakal seru banget tuh Kita artinya bakal lawan 2 tim yang Sama-sama lah yang ngerebutin Posisi ke-4 Dan ini bener-bener seru banget Kayak posisi pertama ke-2 ke-3 di Liga Saat ini udah fix Udah gak bakal tergantiin Kan terlalu jauh jaraknya Tapi posisi ke-4 5, 6, 7, 8 Nah itu yang masih Jadi perebutan Bayangin kayak 5 tim 4 tim 5 tim tuh Ngerebutin 1 posisi Posisi ke-4 Demi dapet Champions League Football Next season Nah itu bener-bener bakal luar biasa Kalau misalnya kita bisa dapetin itu sih Kita dapet posisi ke-5 Karena menurut gue udah oke banget deh Gimana gitu Posisi ke-4 Dan gue gak tau Oke tapi kita harus fokus di pertanian ini dulu Lawan West Ham Kita lagi-lagi main di Bloomfield Road Di kandang Dan West Ham kalau gak salah Tim yang ada di posisi bawah deh Cuman ya Seperti biasa kita gak boleh remain Tim pen bawah gitu loh Karena Kita kadang-kadang suka struggle Malah lawan tim pen bawah kan Ngaco gitu Oke dan Kita lihat Winston Reed Kapten dari West Ham United Orang lapangan sama Clark Robertson Dua kapten Sama-sama berposisi Sebagai center back Keduanya Selamat belek Manager mereka Yang mungkin gak punya Senjata untuk melumpuhkan Pemain-main black pole di pertanian ini Kita lihat Laster City yang sekarang ada di posisi ke-4 Jaraknya cuma 1 poin sama kita Dan secara goal difference pun kita cukup oke Plus 14 Laster plus 10 doang Jadi kalau misalnya poin kita sama mereka sama Kita yang berhak Ada di posisi ke-4 Bukan mereka Jadi persaingan bener-bener ketat banget Ini kita bener-bener butuh Poin sebanyak-banyaknya di akhir musim ini Gue kayak gak mau muluk-muluk Gue bilang kita harus menangin semua petanian sisa Segala macem Karena ntar kita di episode selanjutnya Bakal berat tuh Lawan Chelsea kita Sama Crystal Palace Dan Palace itu ada di Ada di atas kita Jadi kita harus fokus dulu Petanian ini Tim London Salah satu tim London Wasam United Untungnya kita main di kandang nih Di Bloomfield Road Jadi at least gak ada tekanan lah Dari pendukung away Dan ini larut kita Gun, Walker, Peters Ada dari BIO Robertson, Angelino, Avers, Wings Febri, Evan Herman, dan Joel Asoro Di depan Jadi untuk pertama kalinya Patrick Herman main sama Joel Asoro Kayaknya iya deh harus sih Kita lihat aja ntar Seperti apa kombinasi dua main ini Karena kombinasi Patrick Herman Dan Mario Gomez Diterbukti sukses kan Berkali-kali Nah kita gak tau Seperti apa ntar Menarap dari Wesam 4-4-1-1 mereka Delanzini, Kaleri Pas Waku Main Luar biasa berkelas Kayaknya ini dia Live dari Bloomfield Road Tandian antara Black punci Wesam United Balok pertama Dimulai Guli sekarang Bahaya Evan Dimas Terseksion bagus dari Evan Masih Evan, come on Lali ke tengah Come on Evan Joel Asoro tadi itu Gagal kontrolnya Lalu deras Ball dari Evan Dimas Ini masalah lagi Tentu kasih true ball ke Joel Asoro Aku mau jual Asoro please Wah tackle bagus Dan North right Bersih tacklenya itu Tentu semua Sekarang Patrick Herman Herman Wey, shit Gila Pelanggaran banget Itulah Sam Bayram ternyata Langsung di kartu kuning Semua seed Sam Bayram Men-37 Menghentikan pergerakan dari Patrick Herman tadi Kesuntik gila itu Dota Herman Tuh gak cedera Kemudian hari-hadi Setelah kedua Evan Dimas sekarang Masih ke Joel Asoro Sebelum ada gol tercipta Harry Wings Masih Wings Come on Beran bagus dari Harry Wings Yes Come on Set Penalti Yes Penalti Masih Peguli dapat kartu kuning Melanggar Patrick Herman Lagi-lagi Hermannya dan kecepatannya Banyak dilanggar sih Eh enggak Harry Wings nih Maksud gue Oh iya Harry Wings ternyata Lihat Fixed penalti banget tuh sih Harry Wings Aneh banget Tiba-tiba bisa Punya kecepatan kayak gitu Dan Evan Dimas Pakai jadi eksekutor Penalti kita Kemudian Evan Tambah pundi-pundi goal Evan Dimas Please Come on Yes Keeper mereka Randok Gak bergerak Eksekusi sempurna Dari Evan Dimas Penalti yang dimenakan Melahari Wings tadi Luar biasa Tenang banget Evan Lihat Mucing bagus Gak terlalu kepojok Tapi cukup Untuk bikin Randolph Gak bergerak Bengong Yap Ternyata kosong kita unggul Di Pemiliki Trout On West Ham Hormat gerak Luar biasa Evan Ini dia goal ke-11 ya bener Goal ke-11 nya di Premier League musim ini Gila bener-bener luar biasa sih Dua digit udah lu Masu aku sekarang Gantian ditakel keras sama Fabri Hariyadi Kartu kuning buat Fabri Main tinggi Tensi pertandingan ini Sudah dilihat Fabri ya Gak mau biarin Masu aku lewat Boleh boleh lewat sih Masu aku ini badannya gak boleh lewat Hajar lah sama Fabri tadi Oke masih kembali 56 sekarang Sekiranya Maverick kick dari West Ham Kuyate Sekiranya bahaya Lanzini No Gila tipis banget Dengan mana-mana Lanzini tadi Hampir lah yang nyamakan dudukan Buat West Ham Kuyate Lanzini udah mulai keluar Ngedang terus gila nih Bayram coba untuk crossing ke tengah Valencia Enert Valencia tadi Sudulan untuk masih off target Dilihat 62 Asoro Ya sebenernya bagus dari Asoro Si Asoro sekarang Kacau ke tengah dah Patrick Herman please C'mon Herman shooting Herman No Wah gila kita bisa Mastiin 3 poin loh Kalo itu goal Tapi liat Joel Asoro kolong Patrick Herman finishingnya Astaga tuh nyaris banget asli Liat lah tipisnya Tekniknya udah bagus banget Dari Patrick Herman tuh sayang banget loh asli Udah 70 salah Fuguli Dari Biyoyo Herman Wih no no Wuh lagi-lagi good save dari Angus Gun Nontonan dari Kak Leary tadi Bisa 20 menit pertanian Kita masih goal 1-0 Harus dipertahankan hasil ini Oke dan perikian yang memang Kalo gue lakukan Kalo besar bakal masuk Amaran sama Harrison juga Harrison bakal main di tengah Eh di kiri maksudnya Evan di tengah Febri sama Herman bakal keluar Sampai jual Asoro 15 menit sisa nih Kita masih goal 1-0 Mereka guys Please pertahanin keunggulan ini Ini bakal penting buat kita Sampai Ram sekarang Throwin Sampai Ram Nah ayah main satu ini Bagus banget udah tadi Keseket pengaruh Kalayari Kalayari No Good Wih wih Ya ampun Disamain sama Valencia Atau sama Bener-bener sih Sampai Ram emang udah tadi Bagus banget mainnya Offensive banget dia asli Dan sayang banget udah bisa Tetepi sama Gun Tapi Back-back kita telat buat Buang bola Dan Ener Valencia yang berhasil Manfaatin itu 12 menit Terus bisa main dudukan Ayo Oli Evans shooting Please Oli Evans Oh my God Wih please lah 10 menit terakhir loh Sempatan besar banget buat kita Kan anda sekarang berbahaya Serang dari WSM loh ini Wah Sumpah Ayu Kosong Wih jangan Jangan Wah 2-1 mereka balik unggul Di batalan 23 Nggak ngerti lagi sih gue Sumpah Seri aja tuh udah hasil yang cukup buruk buat kita main di kandang Ini kita kalah lagi Aduh Kosong banget Nggak bisa ngomong-ngapain juga Gun juga udah Coba untuk maju Tapi ya nggak bisa lah Hacau sih Padman Juri Time Dan bahkan WSM Lagi nyerang lagi North White Kasih ke tengah ada Andre Ayu Masih Ayu Terputar bola Robertson Wiate sekarang Kita bahkan nggak bisa keluar nyerang Gila lihat Masih ke tengah lagi-lagi Ada Andre Ayu Yang masih bisa di Angkap sama Angus Gun Tapi Ya itu dia Full time muscle Dan dia berhasil Emang kecelakan banget Parah Jelas sih Kalau kita tinggal 1 poin lagi loh Dapat posisi 4 Kalau Lasar kalah Tapi sekarang malah kita kalah Gagal dapet poin Dan Ayu tadi yang Ngatak gol di akhir-akhir pertandingan Mata 83 Ya terkadang emang Susah sih Terima kalahan Tapi ya Mau gimana gitu loh Emang udah terjadi Dan kita harus terima Dan kalau udah kayak gini Kita bener-bener harus fokusnya Kita alihin ke pertandingan selanjutnya Di episode besok gitu loh Karena Ya gak bisa gue Kayak berlarut-larut Kayak aduh kita kalah Gini-gini Gak bisa Kalau kayak gitu yaudah Kita emang makin terpuruk bakal Kita balik lagi ke posisi ke delapan Walaupun sebenernya jaraknya masih Dikit banget 1 poin 2 poin bedanya Kayak masih di genggaman kita gitu loh Kalau next episode kita mainnya bagus Lawan Chelsea Tapi 1 poin aja tuh Udah penting banget Crystal Palace juga Ya tim yang ada di Posisi keempat sekarang kayaknya Iya bener Lihat Crystal Palace di posisi keempat Leicester di 5 Southampton, Chelsea, dan Blackpool Jarak kita sama Crystal Palace yang ada di posisi keempat 3 poin doang sih Atau pertandingan doang jaraknya tuh Dan goal difference kita Ya cukup oke lah 13 poin Di atas Southampton sama Leicester tuh At least Tapi kalah sama Chelsea sama Crystal Palace sih Jadi ya Hopefully kita bener-bener bisa Ngejar Di episode selanjutnya Dan itu bakal jadi akhir dari episode ini Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Who wrote the book on goodbye There's never been a way to make this easy There's nothing quite wrong but it don't feel right And I'll see you in the next two Bye guys Bye guys Terima kasih.